Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Rabu 12 Oktober 2022 Bismillahirrahmanirrahim Kami berada di Pancor Lombok Pimur Di dekat Makam Pahlawan Nasional Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Salah seorang tokoh karismatik Pulau Lombok Di dekat makam beliau Di dekat pusaranya beliau Sekitar 200 meter dari tempat beliau Ini ada pohon kurma Kami bersama Waduh lah Lagi ngapain itu wak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasyukurillah Kebagian yang tidak terkira Di pusat perubahan Pusat Tenggara Barat Di NWDI Pancor Ini pohon kurma Yang tumbuh Dari biji Karena tidak Dipelihara Setelah tua Dapat makanan Baru dia berbuah Dan ini membuktikan bahwa Klimatologi Untuk tanaman kurma Memang tempatnya Di NTB dan NTB Dan Alhamdulillah Kurma Paling jos Paling luar biasa Yang pernah Wak Dola temui Hampir 7 tahun Ngobok-gobok kurma Di NTB Ini yang paling Luar biasa Panjang Tangke Tandan kita ukur Bersama Ustaz Suharman 135 cm Ya Kurang lebih Setelah ada tandanya ini Kalau mayangnya saja Ini sekitar Sekitar Hampir 1 meter Sudah-sudah Mayangnya saja Ini kalau Ini Sudah nambat ya Begitu Mudah-mudahan Dengan adanya Pohon kurma Di pusat perubahan Gerakan Kurmanisasi Nusa Tenggara Barat Semakin Bersemangat Dan Ini Di tempatnya Tuan Guru Bajang ya Iya Ini tempat Tuan Guru Bajang Tuan Guru Bajang dulu Tanam kurma di Aceh Nah ini di Halaman Halaman beliau ini Di PA Darul Aytam NUDI Pancor Ini disini Di rumah beliau Alhamdulillah Kurma Yang berkelas ini Masya Allah Tabarakallah Allahumma salli alam Ini sangat berkelas Lombok Utara kalah Tuan Guru Allahumma salli alam Muhammad Oke Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abulід Musik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton